Presiden buat hadirin terbahak saat mengenalkan produk UMKM bernama Mama Muda. IKN gelar penjajakan pasar rumah susun. Jatim dan Republik Ceko tindak lanjuti rencana kerjasama transportasi. Halo selamat malam pemirsa menemani waktu beristirahat Anda malam ini. Kami hadirkan 3 informasi baru dalam negeri yang dirangkum dalam Kilas Nusantara Malam edisi Kamis 7 Maret. Pemirsa ada yang menarik saat Presiden Jokowi Dodo menghadiri pembukaan BRI Microfinance di Jakarta Selatan. Di hadapan hadirin Presiden Guyon dengan produk UMKM yang bernama Mama Muda. Saat Presiden menyebutkan nama produk tersebut lantas membuat hadirin tertawa terbahak-bahak. Presiden Jokowi Dodo menghadiri peresmian pembukaan BRI Microfinance Outlook 2024 di Menara Brilian Jakarta Selatan Kamis 7 Maret. Di acara yang dihadiri mulai dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir hingga Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Sunarso itu, Presiden menyampaikan rasa bangganya terhadap produk-produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang berkembang dan mampu masuk ke pasar ekspor karena bantuan pinjaman kredit pemerintah seperti melalui Holding Ultra Mikro UMI, Pegadaian dan Permodala Nasional Madani PNM Mekar dan Kredit Usaha Rakyat Kur. Kepala negara mengatakan agar UMKM Indonesia bisa bersaing di pasar global, maka produk-produknya harus memiliki kemasan menarik seperti kerupuk rajungan yang dipamerkan oleh Presiden berikut ini. Kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah empat puluhan persen yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali, cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Oleh karena itu, lanjut Presiden Joko Widodo, pemerintah terus mendorong Bank-Bank Himbara agar mendukung pengembangan UMKM melalui program penjaminan kredit. Dari Jakarta, Afra Augusti Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kabar berikutnya dari Otorita Ibu Kota Nusantara yang menggelar penjajakan pasar rumah susun. Saat ini perencanaan pembangunan rumah susun mengejar target 47 tower. Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN kembali menggelar market sounding atau penjajakan pasar untuk mengejar target pembangunan 47 tower rumah susun di IKN pada 2024. Hal itu seperti dikatakan Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono di Jakarta pada 7 Maret dilakukan agar investor bersedia masuk dalam skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU dalam membangun rusun ASN di IKN di mana lahan seluas 600 hektare telah dipersiapkan untuk membangun hunian aparatur sipil negara tersebut. Nilai investasi yang terkumpul untuk pembangunan hunian itu diharapkan mencapai 150 triliun rupiah yang pada bulan Juli hingga Agustus diharapkan sudah tersedia 12 tower. Masing-masing tower nanti ada sekitar 60 unit dan itu ditargetkan di Agustus menjadi tempat bagi para peserta upacara ASN dan ini Polri yang akan berupacara pertama kali dan setelah itu maka perpindahan secara bertahap akan berlangsung. Hunian di IKN akan terus dibangun melalui skema KPBU secara bertahap hingga diharapkan sebanyak 70 tower rusun mulai dibangun pada tahun ini. Dari Jakarta, Sanyedinda, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sebagai penutup kilas usantara malam ini kami hadirkan informasi mengenai rencana kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Republik Ceko. Pemprov Jatim berencana mengembangkan transformasi transportasi masal seperti LRT, MRT, dan juga Bus Rapid Transit atau BRT. Kunjungan Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia, Jaroslav Dolecek di Gedung Negara Graha di Surabaya, Kamis 7 Maret guna menindaklanjuti pertemuan pertama pada 20 Juli 2023 terkait rencana kerjasama transformasi transportasi digital di wilayah kota Surabaya dan sekitarnya. Membawa serta delegasi dari perusahaan transportasi asal Republik Ceko, Skoda Group pihaknya menawarkan transformasi teknologi untuk seluruh kendaraan moda transportasi mulai dari Light Rapid Transit, LRT, Mass Rapid Transit, MRT, dan Bus Rapid Transit, BRT. Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adi Karyono, menjelaskan master plan untuk seluruh moda transportasi digital tersebut telah diselesaikan dengan Jepang, Jerman, dan Inggris dan saat ini tengah dilakukan uji coba dengan Jerman. Ia menambahkan pihak Skoda Group dari Republik Ceko menyatakan tertarik untuk ikut kerjasama investasi. Kita sudah selesai semua master plan-nya dan mulai tahun besok sudah mulai ada pembangunan koridor 1 untuk LRT dan itu koridor 2-nya ini yang akan kita terimbangkan untuk kerjasama dengan menggunakan teknologi dari Skoda. Ini masih perdagangan ya, karena kami akan juga membicarakan dengan Kementerian Perhubungan, Bapak Penas, dan Kementerian Keuangan karena ini tidak bisa diterapkan dengan pembiayaan dari mereka khusus transaktif memungkinkan karena kebenaran ada di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjanjikan kepastian kerjasama transformasi transportasi digital dengan Skoda Group akan dijawab secepatnya. Ditargetkan pada tahun 2025 telah ada keputusan untuk bisa memulai kerjasama ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa Anda juga dapat mengakses beragam kabar lainnya melalui laman antaranyus.com, Youtube antara TV Indonesia, serta media sosial kami. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Nabila Karisti pamit, selamat malam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!